Al-Ambwa, pelopor bagian sunnah Asia Tenggara, memenuhi ibadahmu juga hijrahmu. Kemudian kata Imam Ashokani, rahimahallah, wa yatarattabal juyusha wa yattakhid al-rayat wal-alwiah. Disyariatkan juga bagi imam untuk mengatur pasukan perang. Diposisikan ini, dimana, ini, dimana, dimana. Harus menurut pasukan, gak bisa tawar-menawar. Karena dia memandang sesuai dengan pandangannya. Ditempatkan kamu disini, itu berdasarkan ijtihad. Wa yattakhid al-rayat wal-alwiah. Dan juga mengambil rayah dan liwa. Rayat itu jamaah dari rayah. Al-wiah itu jamaah dari liwa. Apa sih bedanya rayah dan liwa? Kan sempat rame mengklaim, ini rayah Rasulullah. Benderanya warnanya hitam, bertuliskan lah, ilah, ilah, ilah. Isis juga ikut-ikutan, warna hitam, kasih stempel. Itu semua gak dibangun di atas dalil yang sahih. Royah itu bendera-bendera untuk setiap regu pasukan jihad. Apa kalau namanya? Peleton ya. Peleton berapa regu gitu. Pak Dudung tau ya. Nah, mantan tentara Pak Dudung ya. Nah, itu royah. Jadi bendera-bendera yang dipegang oleh regu. Pasukan regu. Regu. Kalau liwa, itu untuk pimpinan tertingginya. Ini menurut satu pendapat. Ini walaupun banyak pendapat. Intinya, itu hal yang disarihatkan. Kadang liwa dinamakan rayah juga. Ya, sebagaimana disebutkan rayah Ali bin Ibi Talib ketika perang Sifin itu berwarna merah. Dan rayahnya Khalid Ibi Walid berwarna hitam. Apa sih fungsinya? Kalau disini disarihatkan mengambil rayah atau liwa. Sebagai penanda, disitulah posisi pemimpin pasukan. Agar ketika terjadi kondisi-kondisi tertentu yang membuat pasukan bingung. Apalagi kalau sudah kalang kabut. Sebagian kocar kacir. Ya, atau sebagian sudah bingung keadaannya. Supaya dia enggak salah di dalam memerangi lawan. Nanti enggak kenal mana lawan, mana kawan. Maka titiknya itu. Dengan melihat panji perang. Seperti yang pernah terjadi di perang Uhud ya. Perang Uhud ketika kaum muslimi terpencar. Ada yang terpisah. Maka cara untuk menyatukan mereka adalah menyatukan mereka kembali dengan cara apa? Melihat kepada bendera perang itu. Makanya bendera perang itu ditancapkan. Berkibar. Terus. Tapi ini bukan strategi secara mutlak ya. Harus itu. Enggak tergantung dari kebijakan komandan perangnya. Yang jelas disini Limah Masyokani ingin menekankan pentingnya Imam, pemimpin itu mengatur pasukan dan menempatkan pasukan di tempat-tempat strategis. Terima kasih telah menonton!